Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Anak-anak, pada hari ini kita ada pembelajaran bersama kami dari kelas 4 Untuk pertama nanti kita mulai dulu Siapa yang pagi ini belum mandi? Alhamdulillah sudah mandi semua Sudah sarapan? Iya, harus sarapan Karena sarapan sangat penting bagi tubuh kita Biar energi kita tambah full Dan jangan lupa minum vitamin Kita berharap corona pasti berlalu Oke, sebelum kita mulai bacaranya Mana semangat, ini semangatku Mana ceriamu, ini ceriaku Mana senyummu Senyum lebar Iya, biar ketahuan siapa yang tadi ini belum gosok di gigi Yuk, untuk memulai bacaranya pagi ini Kita mulai dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Biar apa? Biar semua yang kita lakukan pada pagi ini Dan apa yang kita lakukan pada hari ini Selalu mendapatkan rahmatnya Allah Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang tema 8 Subtema 3 Bangga berada di daerah tempat Tinggal Pelajaran 1 dan 2 Kalau di buku halaman 72 sampai 76 Di buku RKS Kalau di buku paket yang artik Halaman 123 sampai 139 Kali ini Tujuan pelajaran seperti ini Nanti kita berharap kita mendapatkan penambahkan pengatuan Dan setelah melakukan pengamatan Nanti kita langsung mengidentifikasi Penanggara gaya terhadap benda dan gaya seni lupa 3 di dimensi Dan semua dapat melaksanakan diskusi Nah diskusinya nanti bisa sama selapun di rumah Sama orang tua, sama keluarga, ataupun sama tetangga Yang penting dalam rangka belajar Tapi tetap jaga social distancing ya Mampu menggali informasi Yuk sebelum kemati Semuanya berdiri dulu yang di rumah Kita menyakirkan Mati ku cerahku Sambil didik Sambil berjemur Satu, dua, tiga Pagi ku cerahku Matahari bersinar Di rumah Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan rumah Menantikan kami Buruku tersayang Buruku tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca Please Mengerti banyak hal Buruku Terima kasih ku Ya tentunya tanpa buruk Kita tidak apa-apa Pada kondisi KLB ini Selama BDR Kalian belajar Bersama guru yang sebenarnya Yaitu siapa? Orang tuamu Tetap semangat di rumah Jangan ada Uring-uringan sama orang tua Tetap belajar Dan terus belajar Oke lanjut Yuk kita amati Ini gampang-gampang Kita mengulang Atau mereview matriku main Disini ada Gaya apa ini? Ini terjadi gaya apa? Ya Nah betul Gaya tarikan Bisa jadi gaya loraman Nah ini Ini Menubah Suatu benda Menjadi Bentuk benda Benda lain Jadi ini Orang menghendung anak Jadi gaya apa? Gaya otot Bisa jadi Ya oke Yang ketiga Yang keempat Sadi menarik Berubah Nah ini Gaya apa? Tarikan Ya Kita lanjutkan Lain ini Orang menimba Gaya apa? Tarikan atau dorongan? Hah? Oke Gaya Tarikan Nah ini Ketapel Yang ditarik Itu merubah Apa? Merubah Bisa 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 di otot Atau Kayak Ya kayak Begas Bisa jadi Seperti itu Yang ini Sama dengan Tadi Merubah Bentuk benda Ini Menurut Kita hari ini Menamati Kita lanjutkan Mari baru sampaikan Bahwa pengaruh Terhadap benda ada 5 Yang pertama Menggerakkan benda diam Yang ketiga Membuat benda bergerak menjadi Diam Yang keempat Yang ketiga Mengubah kecepatan gerak benda Mengubah kecepatan gerak Yang kelima Yang keempat Mengubah arah gerak benda Yang kelima Mengubah bentuk benda Itu adalah Pengaruh gaya terhadap Suatu benda Ini harus diamati Nanti harus bisa membuat contohnya Yuk Ayo kita ingat lagi Oke Diskusi Ini tentang Keunikan Ataupun Keberagaman Yang ada di Sampai kita Mungkin Di antara kalian Yang orang tuanya Berasal dari Daerah ini Ini Tari kecak Berasal dari Bari Terus Ini tari Tari menak Ini dari mana Jawabat Atau jawabat Barat Ini Yang Biasanya Yang orang tuanya Merantau di sana Biasanya Pasti Menak tari ini Lanjut Sekarang Tari kipas Tari kipas dari sumso Ini bagian dari keunikan Atau Keberagaman Yang ada di Indonesia Lanjut T ini tari boleh dari Jogja Dekat dengan kita Kalau kita Tari serimpi Tari jarangan Dan lain sebab T nya Di Jawa Keternak Oke Untuk materi Pada Hari ini Nanti kita Ada Dari Quran Yang Yang Perlu kita Kepatkan Dalam Pembelajaran Bagi ini Terus Tahu Yang akan Kita Belajari apa Terus Ayo temukan jawabannya Dan nanti Ayo kita cari Tahu Yang Tiga Yang keempat Nanti kita Kokus di kuis Nanti Biar anak-anak Tidak jemuk Kita Kuis di Disini T Membaca Membuka Jendela Dunia Berarti kita Harus banyak Membaca Karena Dalam Al-Quran Kul Disebutkan Bahwa Bismirod Ikan Ladi Kolak Bacalah Dengan Nama Tuhan Jadi kita Harus banyak Membaca Biar Ruh Sangita Bertambah Membaca Membuka Jendela Dunia Seperti itu Oke Ini Dalamnya Karena Kaitannya Dengan Tema Kita Subtema Tiga Tentang Dibangga Pasit Tema Dua Tentang Keunikan Tempat Dibaku Subtema Tiga Kali ini Kita Membahas Dibangga Dan Dan Para Mereka Membaca Kita Untuk Saling Menyayangi Seperti itu Yuk Amati Dibawa Dibawa Ini Kembali Kita Sebenarnya Membahas Tentang Produksi Buku Ada Produksi Ada Distikusi Dan Ada Konsumsi Ini Proses Dari Pergiatan Ekomunik Baga Buku Proses Pembuatan Buku Terima Ada Produksi Terus Ada Distikusi Dan Ada Konsumsi Sudahkah Dibajari Buku Alhamdulillah Sudah Dibajari Oke Lanjut Mungkin Ada yang Belum Paham Silahkan Nanti Dipelajari Lagi Atau Bisa Ditanyakan Kepada Wajah Kelasnya Ataupun Orang Kelasnya Bisa Oke Ini Sekilas Tentang Masa-masa Pertinan Ekonomi Ya Ada Produksi Dan Nanti Ada Orang Yang Melakukan Produksi Itu Namanya Produksi Ada Distitusi Dan Orang Yang Menyalurkan Itu Namanya Distributor Yang Ketiga Konsumsi Itu Orang Yang Memanggai Dan Yang Kegiatanya Kalau Orang Yang Melakukan Disebut Konsumen Seperti Kita Suka Belanja Suka Jajah Itu Namanya Konsumen Lanjut Kita Semarin Yuk Semuanya Berdiri Dulu Hidupan Ketiga Semuanya Berdiri Saya Contohkan Biar Semuanya Semangat Seperti Nanti Di rumah Tidak Bermalasan Hidupan Ketiga Berdiri Tepuk Satu Kali Biar Allah Wabah Tepuk Satu Kali Allah Wabah Tepuk Satu Kali Lagi Biar Wow Dih Keren Tepuk Satu Kali Lagi Alhamdulillah Kalau Cepat Seperti Ini Satu Dua Tiga Allah Wabah Wow Dih Keren Alhamdulillah Selahkan Dilakukan Di rumah Atau Nanti Bisa Melakukan Di kelas Masing-masing Tepuk Hebat Bisa Oke Ada yang Bisa Di rumah Bisa Dicoba Oke Tepuk Hebat Aku Hebat Kamu Hebat Kita Hebat Keren Seperti Itu Tepuk Hebat Satu Lagi Tersenuh Ini Yang Tes Siapa Yang Belum Gosok Gigi Lagi Tepuk Senyum Tepuk Senyum Sedekat Paling Murah Adalah Senyum Ting Nah Ini Ketahuan Siapa Yang Tidak Gosok Gigi Oke Seperti Itu Jadi Materi Tadi Hanya Kita Bisa Mengulang Ini Nanti Kita Bahas Tentang Karya Seni Tiga Dimensi Nanti Ada Apa Saja Ini Contohnya Coba Perhatikan Gambar Ini Sudah Diamati Mana Kira-kira Di Antara Gambar Ini Yang Termasuk Nanti Ada Gambar Ini Juga Ada Tiga Nanti Kita Bahas Yang Pertama Tentang Benda Tiga Dimensi Seperti Itu Tiga Dimensi Itu Memiliki Panjang Dan Libat Dan Tinggi Yang Memiliki Volume Yang Sama Nanti Ciri-cirinya Seperti Ini Tiga Dimensi Mempunyai Panjang Libat Dan Tinggi Yang Kedua Memiliki Keindahan Dengan Sudut Dari Mana Pun Yang Ketiga Memiliki Volume Dijau Dari Jenis Untuk Tiga Dimensi Ada Tiga Ada Bistis Ada Silindris Dan Ada Benda Bebas Seperti Itu Benda Bistis Itu Benda Yang Berbentuk Menyerupai Bangunan Kubus Atau Kota Kalau Silindris Itu Berbentuk Menyerupai Silindir Atau Elips Seperti Itu Jadi Kalau Benda Bebas Benda Yang Bentuknya Tidak Berat Turan Contohnya Nanti Bisa Dibaca Kalau Silindris Ada Pensil Kota Tisu Penjar Kusi Dan Silindris Ada Gelas Bilik Botol Matrol Tipu Dan Sebagainya Sedangkan Untuk Benda Bebas Itu Bisa Buah Buahan Pohonan Dan Batu Batuan Atau Benda Alam Bainnya Seperti itu Bisa Bisa Nanti Kita Buatkan Tugas Membuat Apa Membuat Benda Bebas Membuat Apa Lirus Corona Biar Kalian Lebih Keter Anak Silahkan Nanti Digambar Di Buku Gambar Yang Ada Di Rumah Silahkan Menggambar Lirus Corona Seperti Apa Terakhir Saatnya Ku Wish Siap 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 Nanti Kalau Permayaan Ini Silahkan Semuanya Atau Perkelas Bisa Menjawab Pertanyaan Di bawah Ini Dan nanti Skornya Berapa Ini Akurannya Tiap Anak Harus Bisa Menjawab P Kita Klik Start Oke Seharusnya Ini Klik Start Klik Start Ini Terbuka Terus Nanti Akan Berhenti Stop Berarti Skornya 70 70 70 Ini Berarti Nanti Kalian Akan Mendapatkan Nilai 70 Kalau Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Pertanyaan Sebutkan Karya Seni Terapa 3 Dimensi Ada Yang Bisa Jawab Oke Selamat Oke Apakah Betul Jawabannya Kita Lihat Iya Benda Bumbis Benda Benda Bebas Betul Jawabannya Betul Berarti Nilainya Adalah 70 Lihat Nah Ini Soal Yang Kedua Kita Buka Dulu Klik Ya Stop 70 Lagi Lumayan Karena Nilai Tertinggi 80 Nilai Terendah Adalah 20 Seperti Oke Berarti Poin Soal Kedua 70 Lagi Berarti Lumayan Nanti Kita Hitung Berapa Poin Kita Kalau Bisa Jawab Pertanyaan Ini Ini Oke Spon Tanya Oke Kotak Fensil Kotak Pisu Meja Kursi Lemari Bar Sampah Dan Masuk Benda Titik Ada Yang Tau Oke Silahkan Jawab Ya Yes Jawabannya Adalah Benda Publitis Ada Yang Betul Yang Di Rumah Ya Nanti Kalau Betul Skornya Adalah 70 Jadi Seperti Itu Kita Lanjut Lanjut Atau Cukup Bagaimana Cukup Cukup Oke Nanti Kita Lanjutkan Pas Kita Ada Pertemuan Ya Karena Ini Sudah Banyak Ya Soalnya Banyak Ada Sekitar 15 Yang Nanti Kita Mau Kerjakan Kalau Perlu Nanti Banyak Yang Kita Kirim Silahkan Di 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 Laptop Ya Jadi Kita Kirim Nanti Bisa Dipindah Di Laptop Nanti Silahkan Di 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 Banyak Di 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 Kita Gunakan Jadi Seperti Itu Mungkin Cukup Untuk Pertemuan Atau Pembelajaran Via Video Pada Pagi ini Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon maaf Pembelajaran Pembelajaran Selalu Belajar Dan Terus Belajar Jangan Lupa Sholat Dan Ajinya Tetap Liwari Asal Jaga Diri Sregepo Sinau Supoyo Di Sop Manjadda Wajadda Mungkin Cukup Dari Saya Seperti Pengajar Pada 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh